Anak kecil ngetawain saya, terus dia bilang, Mama, Mama, lihat monyet. Cuman memang saya tidak pernah bilang. Baru pertama kali nih saya bilang hari ini. Oh, thank you. Soalnya dalam 10 tahun lagi, kamu beneran nih jadi menteri. Rasisme, diskriminasi, dan body shaming. Tiga hal yang masih terus terjadi di lingkungan kita. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ada satu putri Papua nih yang mampu bersuara untuk mengubah stigma tersebut. Namanya Olfah Al-Hamid. Hai. Kamu datang-datang udah ceria, udah bikin heboh studio. Udah bikin heboh sudut ruang. Asik. Apa kabarnya kamu? Alhamdulillah, baik. Apa kabar? Aku manggilnya apa? Ibu Menteri? Amin. Atau Putri Indonesia? Olfah aja. Olfah aja. Jadi ceritanya gimana kalau bisa sampai kamu statusnya itu di Instagram? Aku lihat calon menteri. Amin. Itu ya Allah orang tuh baru mempermasalahkan sekarang. Padahal itu udah lama banget. Oke. Gimana ceritanya? Jadi emang karena dari kecil itu, saya pengen jadi seperti Bapak Almarhum B.J. Habibie. Oke. Saya ketika ibu saya bertemu dengan beliau waktu itu sempat jadi presiden ya. Ya. Pokoknya ibu saya menceritakan betapa luar biasanya beliau, betapa baiknya, betapa karya-karya beliau. Karya-karyanya. Dan saya selalu, jadinya pengen saya selalu bilang saya pengen pintar seperti beliau gitu. Oke. Jadi terus Mama bilang, yaudah kamu harus rajin belajar. Saya bilang saya pengen jadi menteri biar sama kayak beliau gitu. Jadi sebenarnya itu omongan-omongan sama keluarga awalnya. Iya. Dan itu tuh udah dari kecil banget. Dari SD, dari Bapak masih, maksudnya masih jadi menteri riset teknologi waktu itu. Itu tahun 90-an ya. Jadi sebenarnya kamu dari kecil itu udah berniat mau jadi menteri. Menteri apa nih? Saya kalau disuruh pilih ya, pengennya sih kayak menteri-menteri yang edukatif misalnya. Pendidikan, sumber daya manusia, atau pemberdayaan perempuan, gitu-gitu. Oh, yang begitu-begitu. Nah, kali ini kita mengundang kamu di sudut ruang mau ngobrolin tentang... Everything. Everything from the top to the bottom. Iya kan? Bener gak sih kamu pernah dikatain monyet? Bener. Bener? Kejadiannya gimana? Itu saya lagi di mal, salah satu mal paling besar di Jakarta. Mal paling mewah sih menurut saya, luxurious, itu sangat-sangat mewah banget malnya. Saya lagi pas mau masuk ke kamar mandi kan, ngelewatin, terus ada... Kan ngelewatin restoran, terus ada anak, anak kecil ngetawain saya, terus dia bilang, Mama, Mama, lihat monyet, gitu. Oh, nunjuk? Nunjuk. Anak kecil usianya berapa tuh? I think he was like 10. Oke, cowok ya? Cowok, boy. Terus? Terus dia kayak 10, mungkin kayak kelas 4, kelas 5 SD gitu lah pokoknya. Oke. Terus, mamanya cuma ketawa doang, mamanya tuh tidak kayak, Eh, kamu gak boleh gitu, nah gitu. Jadi, saya sayangkan adalah di kota sebesar ini, di kota yang... Jakarta. Jakarta, kayak ibu kota negara, Republik Indonesia, di mal sangat-sangat mewah seperti itu, ternyata tidak... Yang datang ke situ. Yang datang ke situ, setidak semua terdidik ya. Oke. Jadi, mungkin memang beliau adalah orang yang sekolah tinggi, I don't care. And I don't care. Tapi, maksudnya, itu yang saya selalu bilang, kayak banyak orang berpendidikan tapi tidak semua terdidik. Ini salah satu contohnya. Terus, saya langsung, temen saya, langsung kayak... Oh, oh. Shock, gitu ya? Temen saya, langsung tabah. Saya pasti pergi dan mendegur beliau, gitu. Iya, iya. Saya langsung datang kayak, permisi, ibu. Saya bilang gitu. Oh, kamu langsung nyamperin? Saya datang nyamperin. Terus, bilang apa? Karena ibu bapaknya juga ikut ketawa doang, cuma ngeliatnya terus ketawa. Jadi, ngenyek gitu ketawanya lho, mbak. Ngenyek, ya. Ngenyir. Ngenyir. Ngenyir, gitu. Terus, terus, terus. Saya kayak, misi ibu. Kadi anak ibu bilang saya monyet, ibu ikut ketawa juga. Iya. Terus, dia shock. Iya. Terus, reaksinya gimana? Terus, dia cuma ngelihat saya dan dia diem. Kayaknya, mungkin tidak pernah ada orang yang bikin begitu, saya tidak tahu. Tapi, saya langsung gitu. Terus, dia langsung diem. Terus, saya langsung. Bapaknya juga kayaknya. Kayaknya, bapaknya juga kaget ya. Jadi, sambil pegang garpu dan senok, cuma kayak ngeliat gitu. Terus, saya bilang besok-besok, kalau anak ibu gituin orang, ibu harus edukasi. Karena tidak semua orang, kayak ibu yang sipit matanya, rambutnya panjang, saya bilang gitu. Jadi, ada yang kayak saya, coklat dan rambut saya risar. Ya, bervariasi yang hidup di dunia. Terus, saya cuma bilang malu sama tas, bu. Oh, gitu. Karena... Tapi ratusan juta. Oh, oke. Tapi... Orang-orang yang kaya, yang terkesan, terdidik pun sebenarnya tidak semua. Oh, enggak. Enggak semua. Karena memang kekayaan itu tidak mampu, apa namanya, menjudge seseorang itu terdidik atau tidak. Betul. Betul sekali. Nah, terus selain kejadian kamu dikatain monyet, apalagi yang... Kalau casting, casting. Casting-casting di dunia entertainment. Entertainment, ya. Sering sekali. Kok bisa sih? Mungkin menurut mereka tuh komen-komen yang kecil ya. Tapi itu yang kemarin saya sempat bahas juga tentang micro-aggression racism. Itu komentar-komentar yang... Itu namanya backhanded compliment. Oke. Backhanded compliment adalah... Orang memuji kita. Tapi juga... Merendahkan at the same time. At the same time mereka merendahkan kita. Jadi saya... Jadi peres ya, Bo? Istilahnya. Mungkin peres ya, Bo. Peres. Eh, cantik banget sih, Nek. Lalu sebenarnya... Tapi langsung rolling eyes gitu kan. Iya, iya. Mungkin kaya gitu ya. Oh, iya. Kaya gitu. Terus, jadi pas dia banyak yang ngomong kaya gitu. Awalnya tuh saya pikir kayak... Oh, kamu dari Papua? Kok cantik? Hmm... Tapi saya kaya masih tahan. Cuman, yaudah malas, malas. Akhirnya lama-lama saya bilang. Iya. Kenapa memangnya kalau saya Papua dan saya cantik gitu loh. Maksudnya terima kasih ya. Anda compliments me gitu. Anda bilang saya cantik. Saya berterima kasih. Tapi... Emang menurut Bapak, Papua itu kaya gimana? Bapak mainnya kurang jauh, saya bilang. Tapi beliau jawabnya apa waktu itu sih Bapak itu? Oh iya, karena Papua yang kita cari tuh yang biasa aja. Yang kita mau... Maksudnya gimana tuh ya? Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Yang kita cari tuh yang biasa aja. Terus saya bilang, kenapa yang biasa aja terus Pak? Yang diangkat. Terus dia ngomongnya gini. Yang paling jahat adalah dia ngomong gini. Begitulah Entertainment Indonesia. Hah? Dia ngomong gitu. I swear. Maksudnya apa? Gak ngerti. Saya cuman langsung bilang sama manajer kan. Terakhir ya, saya gak guesting lagi disini. Jadi udah gak pernah dipanggil. Enggak lah, ngapain lu mau ngata-ngatain gue lagi. Apa ya itu kan dengan kalimat Bapak itu kaya seakan-akan. Dia mau ngomongin atas semua orang. Padahal kan itu opini pribadi. Stigma yang masuk ke industri Entertainment itu harus tinggi, harus putih, harus apa, harus ini. Harus sambut lurus. Iya, dengan standarisasi-standarisasi yang diciptakan oleh manusia gitu kan. Baiknya sendiri, betul. Gitu, oke. Nah, terus udah gitu kamu putri Indonesia? Intelijensi ya tolong ditekankan. Artinya kamu pintar. Oh iya dong. Coba ceritakan itu bagaimana ceritanya bisa-bisa menang seperti itu. Jadi memang saya itu orang yang, ya Allah, Kak Nova kalau saya cerita, saya waktu kuliah di Belanda. Eh, alas khut? Kau hati? Kau hati? Kau hati? Kau hati? Ya. Ya. Lanjut, terus intermezzo. Lanjut. Jadi saya itu orang yang selalu datang di perpustakaan, pas berperpustakaan buka dan pulang pas perpustakaan tutup. Karena saya suka banget belajar. Aku suka baca. Saya tuh jalan kemana-mana pasti bawa buku. Saya kayak kurang buku. Apa yang kurang ya? Oh buku. Jadi pasti. Kamu tipe orang luar banget kayak gitu ya. Rata-rata kan. Iya betul. Makanya kan dijulitin gak suka orang-orang. Oh masa sih? Iya karena katanya terlalu pintar mereka gak suka. Ada yang ngatain aku banyak tau Mbak? Ngatain apa? Aku punya cita-cita atau punya mimpi jadi halu. Terus aku kayak, ya bukan salah gue. Halu apa? Iya bukan salah gue. Kalau postingan gue lu gak paham. Terus pengakuan-pengakuan kamu sempat jadi model ya? Di mana? New York, Belanda? Belanda tuh tidak juga sih. Cuma hobi-hobi doang. Cuma kalau di New York ya. Di New York. Nah selama kamu menjalani model di New York, itu sempat gak sih kamu dikatain monyet juga misalnya gitu? Tidak pernah dirasiskan dan tidak pernah diskriminasi. Oh iya? Gimana perlakuan mereka? Not ever. Mungkin kalau pas saya kuliah di Belanda dulu, saya masih di... Banyak orang yang stigmanya buruk tentang ASEAN. Ya. Jadi saya kenakan Indonesia Asia. Ya. Cuma pas sampai dia... Mereka bilangnya apa? Karena banyak... Sebut negara boleh? Iya. Gak apa-apa. Kayak China, Korea gitu-gitu kan. Suka masak makanan yang terlalu ber... Resepi apa... Spices? Bumbu. Dan akhirnya tuh kadang-kadang kan mereka gak suka baunya. Terus juga ada asian-asian yang agak-agak jorok ya. Yang kayak di dapurnya tuh gak bersih. Jadi akhirnya Indonesia pun tetapi ada. Gak semua. Jadi ada oknum-oknum yang seperti itu. Terus? Jadi akhirnya Indonesia tuh kena. Jadi itu sempat tuh di Belanda sudah nyari kosan tuh. Pas datang Indonesia tuh saya cuman kayak... Oh, again mereka tuh gak mau asian. Tapi gak ada hubungannya dengan penampilan? Penampilan tidak. Atau bentuk tubuh segala macam? Gak ada ya? Nah di New York gimana? Di New York itu... Mereka welcome banget. Pas mereka tuh kayak bingung kan pas saya datang kayak... Kamu tuh orang mana sih? Gitu. Karena kamu bukan black... Maksudnya African American. Black di American. Kamu bukan kayak African American. Tapi kamu juga bukan... Saya bilang sih Indonesia mereka gak percaya kan. Indonesia tuh bukannya sipit-sipit. Jadi mereka tuh Asia tuh semua looknya sama kan. Jadi saya paling cuman godain aja kayak... Mainnya kurang jauh. Gitu-gitu aja selalu. Oh bilangnya selalu begitu. Oke. Nah terus sebenernya kalau misalnya... Kamu kan sempat bilang nih statement... Sabar itu tidak perlu diam. Betul. Jadi itu berhubungan dengan ketika kamu... Apa sih dikatain maksudnya? Dikatain orang atau diremehkan orang dengan hal yang menurut saya... Sangat-sangat orang itu semena-mena banget. Tidak memanusiakan manusia ya Mbak. Itu saya paling anti tuh. Mungkin karena gini ya. Misalnya ada yang ngatain... Kita dikatain... Eh lu kok gemuk banget. Misalnya gitu. Terus kita ada stand up ya. Speak up. Karena kita dikatain begitu. Betul. Kamu yang hal begitu yang dikatain begitu ya. Seperti begitu. Yang menurut saya prinsipal. Jadi tidak semua memang... Kita perlu untuk semuanya cari... Apa namanya jelasin. Tidak perlu. Tapi ada yang prinsipal kita perlu bicara. Karena kadang-kadang... Kalau kita tidak bicara kan begitu terus kan. Iya. Dan kita yang tertikta sendiri gitu. Iya benar. Kesel gak sih kalau misalnya... Kita tuh perempuan sering banget ya di... Stigmakan baperan. Hello! Benar, benar. Itu benar banget. Tapi justru kita tuh bersuara. Iya. Ngambil sikap. Benar gak? Benar banget. Nanti kalau kita bersuara dan... Argumen kita tuh pintar. Cowok bilangnya kita perempuan selalu salah. Eh benar. Padahal enggak. Argumentasi lu yang kurang masuk sama kita. Jadi bukan kita yang selalu benar. Kamu tidak bisa mengalahkan argumentasi kita. Iya. Kamu pernah gak sih dapet lawan bicara? Cowok ataupun cewek lah bilangnya gitu. Yang memang... Apa ya? Enggak masuk aja. Enggak connected gitu. Enggak satu frekuensi ya? Itu bagaimana kamu? Menanggapinya seperti apa? Maksudnya kalau mereka ngomong komentar-komentar yang kayak gitu ya? Yang rasism atau apapun gitu. Saya bilang. Saya bilang langsung. Saya bilang. Apa namanya. Tidak semua kalimat bisa dibercandain gitu. Tidak semua kalimat bisa dibercandain. Alah baper. Enggak. Bukan saya yang baper. Mbaknya yang kurang wawasan. Saya gitu sih. Terus mereka jawabnya gimana? Diem. Shock. Karena kadang-kadang orang perlu dikasih shock therapy. Iya. Tanpa harus kita melakukan fisik. Dengan senyum aja gak apa-apa. Tapi kayak yaudah biar shut you up. Terus ketika kamu berusaha masuk ke dunia hiburan, entertainment. Itu maksudnya kamu casting untuk film atau gimana? Iya film-film. Walaupun casting untuk iklan pun. Kadang-kadang ada komentar begitu ya. Tapi yang itu tuh film. Yang saat itu tuh film. Tapi itu bener banget ya. Waktu itu ketika aku mulai-mulai karir. Itu tahun 1993. Itu juga kan kulitku tuh gelap. Terus sudah gitu. Pokoknya dekil banget deh. Buat orang-orang di industri seperti ini. Nah. Terus sudah gitu datangnya pakai sendal jepit pula gitu ya. Mau casting. Memang orang pada rata-rata cuma melihat sebelah mata dan casting. Abis itu ya next. Langsung di gitu. Itu rasanya. Ya itu kayak tidak dihargai banget kan Mbak. Iya. Padahal itu ya. Saya paling sayangkan tuh Indonesian people. Suka atau tidak nih saya bilang aja ya. Banyak sekali orang yang judgemental. Banyak sekali orang yang meremehkan orang lain karena penampilan. Saya cuma mau pesan aja di video ini. Jangan pernah meremehkan orang. Karena kita belum tentu ya. 5 tahun lagi dia kasih kita pekerjaan loh. Ini ingat baik-baik. Makanya saya tuh paling takut Mbak. Mau dia pelayan. Mau dia pemurung. Jangan meremehkan. Saya nggak pernah meremehkan. Iya. Saya pasti menghargai. Karena saya cuma selalu pikir. Hidup itu Allah mah membulak-balikan loh. Kamu bisa sekarang di sini tiba-tiba begini. Jadi saya tuh. Kalau masa kecil kamu gimana sama keluarga? Abah saya kapten kapal ya. Jadi beliau tuh dulu keliling dunia gitu. Terus memang pulangnya 6 bulan sekali. Setahun sekali. Cuma sudah pensiun dini. Cuma kami ber... Sebelum adik saya yang paling fungsi lahir tuh kami berempat. Kompak banget. Karena kami diajarkan satu buat salah semua kena. Oh jadi setara. Jadi setara. Jadi tidak dipilih kasih kan. Jadi emang akhirnya saling lindungi banget. Saling sayang. Melindungi... Apa saling melindunginya bukan yang... Empati. Bukan yang hal-hal besar bukan ya. Tapi kayak hal-hal yang kayak... Udah deh jangan sih mama marah gitu. Tapi waktu kecil kamu sendiri udah mendapat ini nggak sih? Kayak perlakuan dari masyarakat. Oh iya saya... TK tuh udah dirasiskan mbak. Oh iya? Saya ingat banget kejadian ini. Bilangnya apa? Dia bilang saya jelek. Jelek hitam gitu. Siapa yang bilang hitam? Ini anak kecil dari Jakarta pindahan nih. Saya di TK Islam gitu kan. Sesama umur? Sesama umur. Mbak itu udah bully banget sama orang itu. Anak kecil tuh aku masih inget namanya. Mukanya masih inget di muka kepala. Dia udah dorong aku lah. Ih kamu pindah. Aku di sini di dorong jatuh. Cowok cewek? Cewek. Bilangnya apa? Bilangnya kamu jelek. Jelek. Kamu jelek. Rambutmu jelek. Gitu-gitu kan aku keriting kan. Jadi emang itu tuh... Dari TK. Padahal I love your hair itu gimana sih caranya bisa keriting begitu? Itu tanya Tuhan mbak. Asli ya? Asli ya? Kan ada juga yang buatan gitu. Oh jadi dari kecil kamu udah mendapat kelakuan seperti itu. Tapi akhirnya aku dinaikkan ke kelasnya karena terlalu pintar. Terlalu pintar di kelas itu. Oh lah siap. Lo bikin gue gitu gue dinaikin kelasnya. Tapi itu oleh guru yang naikin. Sama kepala sekolahnya. Kepala TK. Tapi alesannya karena memang kamu terlalu cerdas untuk di kelas itu. Ya terlalu... Aku terlalu ini banget. Terlalu... Yang mereka ngomong tuh aku udah tau semuanya. Kayak ini kenapa masih bisa diajarin. Kayak itu gak perlu lagi. Kayak anakku deh itu. Iya itu jadi di akselerasi kan. Oke. Nah tapi kalau ketika kamu remaja. Itu kan masih kecil ya 5 tahun. Ketika kamu beranjak ke SMP atau SMA itu gimana? SMA dibully di SMA. Di apa ini lagi? Karena saya kan pindah ke Surabaya. Kan saya sendiri yang kayak gini mbak. Orang Jawa gimana sih bentukannya. Maksudnya semua kan mirip-mirip. Dan semua satu ras ya. Jadi satu suku. Jadi mirip gitu. Jadi saya berbeda sendiri. Ada lah satu orang yang bener-bener bully banget. Yang lain yang cuma sok-sok mau logit Papua. Saya sudah yaudahlah biasa. Dikatain apa? Itu dia bener-bener yang kayak ngeliat si suka beliang saya dan baju kamu jelek. Kamu tuh jelek gitu. Oh my god minum dulu ah. Kau kayaknya berat banget sih dikatain cheers dulu deh kita. Iya kita minum air putih deh biar fokus. Minum air putih kayak gitu tuh. Soalnya kayaknya kamu udah perlakuan diskriminasi dapetnya itu dari kecil ya? Ya dari kecil jadi sehingga saya sudah tahu jawaban-jawaban orang ketika orang gituin saya. Saya sudah tahu nih saya bales apa biar dia diem gitu loh. Kamu belajar dari mana tuh kayak gitu? Iya itu belajar dari pengalaman sih. Hmm. Dari buku nggak ada? Nggak. Tapi kalau untuk self-esteem, self-improvement saya dari SMP itu buku saya semua buku psikologi. Oh. Tapi memang sudah terlihat. Memang saya sudah tahu. Sudah akhirnya menyadari sekarang bahwa saya memang beda sih sama anak-anak. Iya anak-anak di umur saya gitu. Saya sudah umur 14 tahun, 13 tahun baca buku psikologi mbak. Apa sih? Terus kamu kan kalau aku lihat kan cukup ini ya mendalami agama ya? Insya Allah. Mencoba. Dengan adanya tasbih di jari. Coba tunjukkan. Halo. Itu kemana-mana dibawa? Iya aku kemana-mana dibawa. Dan apa ya? Pasti secara sadar tuh pasti begini, begini, begini gitu. Kadang-kadang tidak pakai pun pasti begini tuh baru nyadar. Oh iya nggak ada baru pakai. Terus kalau kamu melihat ya antara perlakuan orang terhadap kita ketika kita dikatain, hubungannya dengan ketika Islam itu kayak gimana? Seharusnya kan kalau di dalam agama manapun ya tidak harus Islam aja, itu kan kita nggak boleh ngata-ngatain orang. Sebenarnya menurut saya ya kalau kodrat manusia tuh sudah sadar bahwa kita tuh manusia tuh diciptakan sama Allah subhanahu wa ta'ala, sama Tuhan itu berbeda, itu tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada rasisme. Intinya adalah semua masalah diskriminasi, rasisme, komentar-komentar netizen, dan pokoknya yang buruk-buruk ini semua kalau kita sadar bahwa memanusiakan manusia itu penting banget. Tuhan saja tidak membedakan umatnya gitu loh. Maksudnya kita memang bukan Tuhan iya, tapi kan ini pesan di dalam semua agama kan gitu loh. Untuk menciptakan kedamaian, untuk menerima apa adanya gitu loh. Jadi emang menurut saya perlu adanya kesadaran itu sih Mbak, kesadaran bahwa kalau Tuhan punya standar bahwa satu orang atau satu jenis manusia kulit yang gimana, rambut yang gimana. Pasti akan sama semua gitu yang dilahirkan. Betul, kalau Tuhan punya standar cuma satu aja, kenapa yang lainnya diciptakan berbeda sih gitu loh. Jadi sebenarnya fisik itu kan bukan patokan ya? Bukan lah, hati yang patokan. Wuuuh hati berat. Nah sebenarnya kalau yang sering ngatain kamu gitu, orang dari Indonesia kah? Orang dari negara mana kah? Ya paling banyak tuh Indonesia. Serius. Dan saya lucu banget, saya kalau dikatain kadang-kadang tuh, ya ampun, masih ya. Ini gimana sih? Sekolahnya gimana? Atau lingkungannya gimana? Saya nggak ngerti. Tapi kayak ini udah mau tahun 2022, lu masih ngomentarin fisik gue gitu loh. Sampai kapan? Lu mau maju tuh gimana caranya gitu. Oke. Gitu sih. Terus kalau misalnya kamu model, antara sesama model gitu ada yang ini nggak sih? Saling ngatain soal fisik gitu? Tidak ngatain tapi ngeliatinnya nggak enak tuh ada lah banyak. Cuman kalau saya kayak kayak... Gujung mata ya, emak. Saat saya sih bodo amat kayak kayak, hello. Iri aja lu sama gue. Oh iya? Iya. Maksudnya boy or girl? Both. Both? Juga yang banyak. Oh gitu. Lebih banyak. Oke. Nah tapi rata-rata kamu seperti apa? Walaupun tidak terucap ya mungkin oleh mereka. Tapi contohin dong gimana misalnya ketika mereka lagi ngeliat. Aku masih biarkan aku kan begini ya. Halo. Aku nih kamu misalnya. Terus mereka gimana? Aku yang, halo apa kabar? Oh. Demi Tuhan. Itu sering banget. Sering banget. Aku kayak, aduh energinya nggak bagus sih aku pindah. Oh gitu. Oh kamu malah balesnya kayak gitu. Iya. Nah kamu punya geng sendiri nggak sih kalau di dunia model gitu? Tidak. Tidak punya geng. Oh. Karena kadang-kadang juga ada model-model yang dicap, maaf ya kurang baik. Jadi saya nggak mau gabung. Oh. Jadi kamu main sama siapa aja gitu ya? Jadi saya mainnya sama siapa aja. Tapi saya berteman dengan siapa aja mbak. Tapi saya tidak bergaul dengan siapa aja. Saya pilih orang yang saya bergaul itu saya pilih banget. Karena teman-teman kita menceritakan siapa kita ya. Dan itu bener-bener apaya kita perempuan itu susah ya untuk menjaga nama baik. Jadi saya betul-betul ingat ini pesan abah saya. Olfa untuk dapat nama baik itu 100 tahun. Untuk rusakin itu butuh 10 detik. Jadi saya takut banget. Kalau teman-teman sesama anak-anak Papua itu gimana sih di sana? Di Papua. Bergaulnya. Di Papua itu ya ampun mbak kalau mbak mau lihat betapa kayanya Indonesia tuh ke Papua. Karena kita tuh di Papua bener-bener semua orang jadi satu. Bener-bener iya. Maksudnya kompak. Kompak banget. Solidaritasnya tinggi banget. Saya ini kan berangkat waktu SMP. Lalu sudah berangkat ya. Cuman ketika saya pulang ke Papua tuh. Yang dari SD, SMP, SMA. Anak-anak SD, SMP saya tuh pada kedatang semua yang masih kayak ngongkrong di rumah. Sesolid itu. Dan agama. Ada memang oknum-oknum yang memang masih mempermasalkan agama. Ada. Tapi sebagian besar. Hampir mungkin sekitar 90-an persen ya. Itu orang udah gak terlalu peduli dengan agama. Dan semua malah saling sayang dan saling menghormati. Hari-hari besar di Indonesia tuh terasa banget kalo di Papua. Oh iya. Karena seragam gitu ya. Karena mereka menghadapi banget. Kita yang muslim lebaran. Mereka yang nyiapin koran di lapangan. Empatinya tinggi. Solidaritasnya tinggi. Toleransinya tinggi. Dan juga begitu pun sebaliknya gitu. Terus kalo misalnya kamu sebagai orang yang udah tanda kutip biasa dikatain ya. Misalnya gitu. Mental apa sih yang kamu harus siapin gitu. Supaya gak dikatain terus misalnya gitu. Saya tuh mungkin orang akan melihat. Soalnya pola pikir saya tuh berbeda banget mbak. Jadi saya pikir kayak. Kayak gimana tuh bedanya? Misalnya gini. Kalo orang bilang saya jelek ya. Saya kan pernah dibilang jelek. Terus saya cuma kayak. Ya terima kasih Allah saya diuji kayak gini gitu loh. Berarti memang saya disayang gitu. Jadi kayak. Karena menurut saya, saya tuh percaya banget kalo diuji-uji terus sama Allah. Ya Allah berarti kan kita termasuk orang-orang yang disayang. Jadi kalo saya diuji atau dikatain dibully. Saya biasa aja kayak. Terus saya cuma mikir ya ampun dengki banget sih. Saya cuma bilang cepat sembuh ya. Soalnya penyakit itu penyakit hati. Oke. Penyakit hati ya. Oke. Nah terus kalo misalnya aku melihat. Sebenernya peran media juga penting ya. Banget. Dalam memposisikan dan membrand image seorang. Apa ya. Ya namanya komunitas ataupun berasal dari mana itu kan. Sangat besar gitu peran medianya. Menurut kamu sendiri gimana itu? Sangat-sangat betul mbak. Karena memang media itu sangat powerful ya. Ya. Jadi ketika yang diangkat misalnya hal-hal yang primitif. Atau hal-hal yang negatif. Itu yang image yang terbentukan seperti itu. Jadi diskriminasi yang saya dapatkan ini memang. Salah satunya sorry to say. Emang karena media. Karena saya tuh masih sampai hari ini mbak tau gak. Ketemu orang tuh mereka masih tanya gini. Di Papua tuh pake baju gak sih? Hah? Terus saya cuman kayak. Lu liat gue pake baju gak? Kenapa ya orang ngomong kayak gitu? Saya terlalu ignorant. Ini bukan. Tidak ada orang bodoh ya mbak di dunia ini. Tapi orang yang malas. Yang tidak mau pintar banyak. Jadi. Saya cuman kayak. Ya ampun. How do you even ask that gitu. Itu bahkan bukan. Itu bahkan bukan. Ya kayak gitu udah. Jadi kayak. Media tuh perlu untuk menggaungkan hal-hal yang baik. Hal-hal toleransi. Penting banget untuk kita tidak. Terus-terusan diingatin oleh hal-hal yang buruk aja. Negatif-negatif aja. Karena. Katanya begini. Itu kan. Untuk jualan. Itu dah. Ya ampun. Itu dah. Betahuinya langsung keluar. Itu dah. Terus sekali. Balik kan gitu. Oh iya. Balik kan lama. Jadi keluarnya. Oh sempet tinggal di sana juga. Oke lanjut. Jadi kebiasaan itu. Jadinya. Untuk mengingatkan bahwa. Kita ini memang berbeda-beda. Tapi lihat nih. Toleransi kita tuh besar banget. Saling sayang kita tuh. Jangan melulu yang buruk-buruk. Jangan melulu yang. Perang suku. Jangan melulu. Itu in general ya. Bukan cuma dari Papua. Maksudnya di seluruh Indonesia gitu ya. Nah. Misalnya kita berandai-andai ya. Berandai-andai gitu. Misalnya dalam 10 tahun lagi. Kamu beneran nih. Jadi. Menteri. Amin. Ya Allah. Amin. Kira-kira. Apa yang bakal kamu lakukan. Terhadap Indonesia. Yang pertama mbak. Manajemen. Coba tim ses. Siapkan dulu. Tim ses. Mana. Ada tim ses ya. Oke. Lanjut. Yang pertama. Manajemen rumah sakit. Not. Maksudnya gimana? Mbak tau nggak orang sakit ke rumah sakit itu tambah sakit. Hmm oke. Karena prosesnya tuh panjang-panjang dilempar-lempar terus. Kita datang ke pendaftaran. Masuk ke dalam dulu ketemu dokter. Kita ke dokter. Udah daftar belum ke pendaftaran. Jadi begitu. Itu. Ini kan orang yang sakit. Kalian tau nggak sih? Orang tuh butuh pertolongan. Lama maksudnya penanganan. Intinya tuh memanusiakan manusia. Oke. Saya akan berjalan di atas. Dan membawa ini sebagai tayung saya. Memanusiakan manusia. Kamu ada pengalaman maksudnya. Bagus sering banget. Teman saya juga pernah. Di Jakarta atau di sana? Di mana pun. Oke. Di mana pun. Ini merata soalnya. Iya. Jadi. Saya harus ngomong ini. Harus. Teman saya tuh tangannya patah nih mbak. Patah kan jatuhnya sepeda. Terus patah di sininya. Itu. Harus turun ke bawah untuk daftar. Masuk ke bawah daftar. Naik ke dokter. Terus abis gitu ke bawah lagi untuk bayar. Naik lagi untuk ambil. Oh. Prosesnya. Prosesnya tuh panjang banget. Oke. Kebrusnya kamu bikin. Iya. Terus. Teman saya pun pernah ibunya meninggal di depan pendaftaran. Karena tidak ditangani. Mereka bilang harus bayar dulu. Nyawa dulu dong. Baru duit harusnya kan. Kenapa sih bisa-bisanya kalian mikirin belum dibayar. Ini orang lagi butuh pertolongan gitu loh. Memang betul kalau kita ngomongin ajal iya. Iya. Tapi bukan begitu caranya kita. Iya. Kalau kita bisa menolong lebih cepat kenapa enggak. Kenapa tidak. Betul. Itu sih menedima rumah sakit pertama mbak. Tapi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan gitu ya. Itu kalau di sini ya. Kayaknya saya bingung juga dengan birokrasi sistem yang kayak gitu. Oke. Nomor dua. Catat ya tim sesnya ya. Amin. Pendidikan yang merata dong. Pendidikan yang merata. Harus merata. Oke. Contoh. Jadi waktu saya di Papua kan. Ini saya sudah pernah bilang juga. Tapi saya akan bilang lagi. Di Papua itu saya rankingnya ranking satu terus nih mbak. Jadi emang sudah terbiasa dengan sistem di sana. Masuk pas pindah ke Surabaya. Masuk ke SMA terbaik Surabaya loh. SMA negeri lima Surabaya itu termasuk top tiga Indonesia. Setahu saya. Itu jomplang kan mbak. Yang kayak. Ini susah banget. Jadi ya tugasnya banyak banget. Semua komputerisasi. Di sana kan ada komputer. Mungkin sekarang sudah lebih banyak. Tapi jaman saya 15 tahun lalu kan. Belum. Sudah seperti itu. Jadi. Menurut saya penting. Supaya. Dipaksa. Berkembang tuh harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak akan berkembang. Kita kalau mau berkembang. Mau maju tuh harus keluar dari zona nyaman. Ya. Jadi emang harus dipaksa. Dan menurut saya perlu adanya untuk. Mengurangi rasisme diskriminasi atau. Itu harus masuk di dalam pendidikan. Pendidikan. Kurikulum pendidikan pertama. Dari SD. Bahkan dari TK di dalam rumah pun. Ibu itu sudah harus kasih tahu. Bapak sudah harus kasih tahu. Lingkungan harus kasih tahu. Dan menurut saya yang mungkin bisa saya terapkan. Ketika saya menjadi menteri nanti. Amin. Benar ya. Menteri pendidikan ya. Saya pengen. Zaman dulu tuh ada kepala sekolah itu bertukar ya. Enam bulan. Kepala sekolah-kepala sekolah bertukar ke daerah. Tapi kan untuk mempelajari budaya. Tapi kan ini tidak efektif. Saya pengen bikin satu hal yang. Semua. Mahasiswa. Atau mungkin semester 1. Atau SMA semester 1. Pertukaran pelajar seluruh Indonesia. I don't care. Kamu ke Papua. Dari Papua. Kamu ke Jawa. Harus. Supaya mempelajari budaya-budaya Indonesia kita. Suku-suku kita tuh banyak banget perbedaannya. Supaya mengurangi tingkat rasisme dan diskriminasi. Kalau tidak tidak akan ini turun-turun. Karena apalagi media tuh kan. Ini ya mbak. Apa ditambahkan dengan media yang gaungkan hal-hal buruk terus. Jadi orang tanpa rasis dan diskriminasi. Jadi pelajar harus jalan-jalan. Tapi sekaligus mengedukasi diri gitu ya. Tidak perlu lama. 6 bulan tidak perlu. Tapi kayak mungkin 3 minggu untuk tinggal di sana. Tapi itu harus wajib. Karena saya pelajari mbak. Di Eropa. Waktu pas saya di sana itu kan. Waktu pas kuliah mereka semua tuh pertukaran pelajar. Wajib. Dan mereka akhirnya tidak rasis. Ini yang perlu. Maksudnya. Jalan-jalan jauh soalnya. Jadi. Orang-orang Departemen Pendidikan ini kan suka. Studi banding. Apanya sih ini. Studi bandingin bingung gue. Iya. Ini harusnya diterapkan. Apa menurut kamu kira-kira mereka? Ngapain studi banding itu? Mungkin supaya APBN nya nambah kali mbak. Eh. Ups. Ups. Sorry. Kita kan ngobrol ya. Enggak di sini. Oke oke. Nah. Jadi. Kamu udah pernah obrolin belum hal ini ke Pak Nadiem? Menteri Pendidikan. Belum pernah. Mau ketemu. One day. Mau banget dong. Mau banget ketemu sama beliau. Ada mata-mata pelajaran yang dihapus. Saya pengen tanya kenapa. Contohnya seperti? Kalau nggak salah waktu itu sejarah dihapus ya. Terus. Kewarga Negaraan kalau nggak salah tapi katanya udah balik lagi. Tapi maksud saya. Tahu nggak sih kita waktu. Kami waktu jaman kami tuh dulu. Ditempelin loh. Ya. PPKN, Kewarga Negaraan tuh. Apa? 10K, 10B. Ini kita harus hafal. Makanya maaf ya. Akhirnya moral Indonesia kan turun. Karena tidak ada ingatan-ingatan ini. Semua orang sudah pakai handphone. Oh iya. Semua orang pakai handphone internet. Apa semua dengan bebas. Ya. Teknologi yang memakan itu semua. Tidak ada pengingat bahwa. Kita harus ingat ini, 10 ini, 10 ini. Kami kan dulu harus hafal itu. Betul. Betul. Kami juga. Iya. Pokoknya generasi 90 ke bawah deh Mbak. Iya. Benar. Oke lanjut. Terus itu yang kedua pendidikan. Yang ketiga ada lagi? Mungkin 2 PR itu dulu sih Mbak. Kalau banyak yang nanti 2 nya nggak selesai-selesai. 2 fokus ini dulu deh. Oke. Nah itu kan kalau udah jadi menteri ya. Iya. Terus kalau misalnya dalam waktu dekat. Dalam waktu setahun ini atau tahun depan lah. Apa yang kamu mau lakukan dalam urusan ini ya? Untuk menekan angka ngata-ngatain orang lah segala macam. Pola pikir orang bisa berubah. Saya akan tetap bersuara. Suka. Orang mau suka, mau tidak suka mau ngatain saya. Allah. Nanti kalau kalian dirahasisin baru keluar-keluar. Terserah kalau kamu nggak suka skip aja. Gampang kan? Cuman tetap akan bersuara untuk itu. Kedua untuk rumah sakit nih. Yang saya pikir ini saya perlu harus selalu bilang. Saya tuh kalau datang ke rumah sakit dan diperlakukan tidak baik. Saya pasti langsung bicara. Oke. Saya bilang tau nggak kami kesintu butuh bantuan kalian untuk kami sembuh. Bukan kalian bikin kita stress, kita dapat sakit. Saya gituin langsung. Iya, iya, iya. Terus? Mas minta bantu. Nggak ada orang. Ini mas yang di sini misalnya gitu kan. Mas yang di sini nonton TV doang. Mas bantu dong. Saya pasti gituin. Pasti mbak. Karena saya mikir ini memanusiakan manusia. Ini nyawa loh. Pasti. Kalau pendidikan saya ada beberapa anak asuh. Alhamdulillah. Berapa banyak? Sampai sejauh ini saya sudah melulus. Apa ya? Bantu orang kuliah sampai lulus itu ada sekitar delapan. Di? Di Indonesia. Oh, wow. Iya. Tapi jauh-jauh. Keren banget. Dimana aja? Boleh dong share? Ya, boleh. Ada di Sumatra, ada di Bali, ada di NTT, maksudnya NTT, NTB, ada di Papua. Cuma memang saya tidak pernah bilang. Baru pertama kali nih saya bilang hari ini. Oh, thank you. Thank you. Jadi kalau orang tanya saya kontribusi kamu apa? Saya dalam hati kontribusi kamu apa? Ngomong-ngomong gitu. Jadi saya memang selalu biarkan niat saya Allah yang tahu. Iya, iya, iya. Niat saya orang tua saya tahu. Sudah cukup. Oke. Nah itu yang kamu bantu? Ya, yang sudah lulus. Tapi yang belum lulus masih ada empat puluhan. Oh gitu? Iya. Itu pakai uang kamu sendiri? Iya. Yang SD, SMP gitu. Iya, SD, SMP sampai SMA itu pakai uang saya. Ada orang-orang yang misalnya mereka nggak lulus SMA. Saya kasih yang apa sih? Bantuan. Yang C itulah, apa sih? Kelas, ya sekolah C gitu. Yang untuk ikut pendidikan. Sorry, ikut ujian persamaan gitu. Saya sekolahkan. Oke. Sekarang empat puluh? Ada empat puluhan. Empat puluh satuan kalau nggak salah. Empat puluh satu. Dan range usianya? Berapa aja yang menurut saya. Saya lihat bagus nilai. Tapi saya pasti kasih syarat. Saya kirim dulu nilai kamu. Jadi rata-rata semua yang lulus itu hampir 4,0. Oh iya? Wow. Tapi kamu kenapa sampai akhirnya kamu benar-benar yang fokus supaya 41 anak ini bisa sekolah lagi gitu? Apa yang mendorong kamu untuk membantu mereka? Karena kalau bukan kita yang buat perubahan siapa lagi? Gitu sih. Saya pikir sumber daya manusia itu penting banget ya. Jadi negara dimanapun di dunia ini yang maju pasti karena sumber daya manusianya maju. Mau punya apapun kekayaan tapi kalau tidak SDA-nya mau sebergelimpahan bagaimanapun tapi kalau tidak punya SDM sama aja. Itu pertama. Yang kedua. Jadi itu harus diasah. Ya itu harus diasah. Yang kedua memang juga karena pendidikan itu penting bukan satu-satunya tapi penting. Jadi saya ingin untuk kembali lagi kepada dasar saya selalu melakukan apapun kebaikan adalah memanusiakan manusia. Orang tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang intra dan interpersonal. Orang tahu ya. Jadi saya suka. Saya punya hampir setiap minggu saya punya Google Meet untuk orang sharing sama saya. Tentang apapun masalahnya body shaming, bullying, discrimination, apapun itu saya terima dan saya ngobrol. Wah kapan-kapan harus bareng sama yayasanku dong suara hati perempuan. Ya betul. Kita harus kolaborasi. Terus sebelum kita foto-foto dan nanya harapan kamu ke depan. Aku pengen tahu juga pendapat kamu. Menurut kamu level pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah bagus atau belum? Tidak lah. I'm sorry. Coba ceritakan. Maksudnya kenapa? Rata-rata orang di Indonesia itu IQ-nya 80-90 loh Pak. Rata-rata IQ-nya. Itu udah jawabannya. Jadi apa yang harus dilakukan sih kalau kita boleh sarani ke Kementerian Pendidikan ataupun dengan siapapun lah instansi yang memang ada relatednya dengan pendidikan. Saran? Pewajiban untuk baca buku satu jam sebelum kelas mulai. Menurut saya ini penting banget. Harus. Karena orang yang tidak suka membaca itu kan memang di rumah tidak disuguhkan buku. Di sekolah tidak disuguhkan. Kita cuma harus membaca karena kita mau ujian. Tidak. Wajibin baca buku supaya orang-orang di Indonesia itu literasinya meningkat. Kita kan literasinya itu nomor dua paling buruk di dunia loh Mbak. Malu gak sih? Malu banget Pak. Jadi kalau orang-orang yang bilang saya sopintar, aduh bukan saya yang sopintar. Kasian kalian yang gak paham. Jadi memang, oh kok ketawanya gitu ya? Gak soalnya so excited gitu dapet temen ngobrol. Sefrequency kan? Sefrequency benar gitu. So aku jadi mau fotoin kamu. Ini udah dinyalain belum? Udah ya? Oh belum. Jadi kita punya disini untuk foto seperti itu. Nanti aku kan sekarang mau fotoin kamu. Nanti kamu tulis disitu harapan kamu untuk masa depan. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia seperti apa dalam rasisme dan diskriminasi ya. Oke. Oke. Satu, dua. Wait. Yang ini kan ya? Satu, dua. Tidak. Udah keluar gitu. Enggak. Jadi dia harus di print langsung. Ini semoga ada isinya ya. Ada ya. Mas kalau tidak ada nih kamu. Wah! Apa? Yang ini kan? Iya. Oke. Udah. Bukan ini keluar langsung gitu sih. Iya. Ini kita. Jangan-jangan belum nyala Kak. Tuh 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 udah tuh. Oh iya. Nah. Ini spidolnya. Silahkan kamu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dipikirkan kira-kira apa yang kamu mau tulis. Boleh ya maksimal tiga kata lah ya. Saya sudah tahu apa itu nama yayasan saya mudah-mudahnya. Amin. Tidak apa-apa ya Mbak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa itu kira-kira sambil proses fotonya muncul. Hmm. Hmm. Oke. Mari kita baca. Yang ditulis adalah. Mari memanusiakan manusia. Maksudnya apa Niva. Hmm. Saya pikir. Hmm. Saya sayangkan sih sebenarnya Mbak. Orang Indonesia itu kita tidak bisa sangka mereka pintar-pintar banget. Kita itu Indonesia pintar-pintar banget. Hmm. Tapi banyak yang lupa bahwa ilmu itu tidak lebih penting daripada adab. Menurut saya orang beradab pasti berilmu ya. Orang berilmu belum tentu beradab. Dan banyak orang yang memikirkan ilmu. Tapi lupa beradab. Memanusiakan manusia itu harus punya adab. Hmm. Kalau semua ingat bahwa adab itu adalah hal yang perlu dimiliki semua orang untuk bisa survive dimanapun di dunia ini. Dengan menghargai ciptaan Tuhan. Menghormati ciptaan Tuhan. Memanusiakan manusia pasti akan jatuh dengan sendirinya gitu. Di bawah itu gitu. Pasti orang lebih tidak rasis. Orang lebih tidak diskriminasi. Orang tidak akan tertawa tentang orang dengan gangguan jiwa. Saya paling marah nih kalau orang kayak gitu. Jadi itu sih menurut saya. Oke. Jadi menurut kamu adab sama apa namanya pendidikan harus sama ya? Setara. Sejalan. Harus sejalan. Adab harus lebih baik daripada ilmu. Tapi dua-duanya harus jalan. Tapi harus selalu diingat bahwa orang beradab itu pasti lebih baik dimanapun. Lebih diterima dimanapun. Karena kan adab ya. Tata kerama, sopan santun, menghargai orang. Orang itu pasti orang lebih suka kan? Oke. Ulfah Alhamid kawan-kawan. Selamat datang. Salam Menteri Masa Depan. Amin. Terima kasih loh. Terima kasih banyak sudah datang disini. Terus berjuang. Amin. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih.